Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembangunan kota kita tercinta ini, kota Banjarwaru adalah rumah bagi kita semua dan bersama-sama kita telah menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik dalam perjalanan pembangunan kota ini kita telah menempuh banyak langkah penting infrastruktur modern, jaringan transportasi dan fasilitas umum semoga semakin memenuhi kebutuhan warga ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama perjalanan pembangunan ini belum selesai kita harus terus berinovasi, berkolaborasi dan bersatu untuk mengatasi tantangan yang ada saya Aditya Mukti Arifin, wali kota Banjarwaru berkomitmen untuk terus memimpin kota ini ke arah yang lebih maju lagi saya mengajak seluruh warga Banjarwaru untuk bersama-sama menjaga kebersamaan dan gotong royong dengan saling mendukung dan bekerja sama kita dapat mencapai impian untuk membuat Banjarwaru menjadi kota yang lebih juara maju, agamis dan sejahtera mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua Banjarwaru juara Banjarwaru insyaallah juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semenjak kota Banjarwaru dinobatkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan pintu gerbang ibu kota Nusantara berbagai pemikiran, program, inovasi dan kebijakan yang telah berhasil dilaksanakan oleh sang pemimpin daerah Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin diantaranya pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO Banjarwaru II yang menghubungkan antara Kelurahan Komet Banjarwaru Utara dan Kelurahan Kemuning Banjarwaru Selatan pembangunan puskesmas Guntung Payung dan Sungai Besar guna menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah Kelurahan Gutung Payung dan Kelurahan Sungai Besar membangun beberapa ruang terbuka hijau atau RTH dan taman ibu kota provinsi Kalimantan Selatan program RT Mandiri yang telah disalurkan kepada 60 pokemas kota Banjarwaru yang terdiri dari berbagai bidang usaha meliputi bidang peternakan, pertanian, kerajinan, budidaya dan sebagainya program Home Care terdata kurang lebih 1.300 orang masyarakat kota Banjarwaru sudah menikmati program ini yakni mendapat pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah untuk lansia, disabilitas dan warga yang kurang mampu pembangunan gedung kantor dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pelindungan anak kota Banjarwaru pembangunan trotoar jalan panglima batur pembangunan embung gunung kupang rehabilitasi jalan Sutomo Barat, jalan Agus Alim Barat dan Timur, jalan Jendral Sudirman, jalan Pengeran Antasari, dan jalan Besuki Rahmat peningkatan saluran drainasi jalan Tarunapraja pembangunan tugu 0 km pembangunan tugu 0 km pembangunan tugu 0 km peningkatan jaringan irigasi sungai tempurau bangka peningkatan sungai karen peningkatan jalan perempuan ujung belanja modal jaringan listrik penerangan jalan umum jalan Trikora peningkatan jalan pembangunan tugu 0 km pembangunan tugu 0 km pembangunan tugu 0 km pembangunan tugu 0 km pembukaran permukiman kumuh di bantaran sungai Gotongroyok Terima kasih telah menonton Belanja modal jaringan listrik penarangan jalan umum Jalan Ahmad Yani Pembangunan Balai Penyuluhan KB Pembangunan Ruang Kelas dan Laboratorium SDN 3 Landasan Ulin Barat Pembangunan Toilet beserta Sanitasi SPN 4 Banjar Baru Pembangunan Laboratorium Komputer dan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif SPN 14 Banjar Baru Pembangunan Laboratorium Komputer SPN 6 Banjar Baru Pembangunan Laboratorium Komputer, Laboratorium IPA, Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, Perpustakaan dan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SPN 5 Banjar Baru Penambahan Ruang Kelas dan Toilet beserta Sanitasi SPN 11 Banjar Baru Pembangunan di Kota Banjar Baru akan terus berkelanjutan dan menjadi fokus utama yang akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Banjar Baru Juara, Banjar Baru, Insya Allah Juara Bicara Baru Juara, Menang Terima kasih.